wei wei jangan pak, wah belum siap waaah waduh kita ma- Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamer nah kali ini kita mau study tour pake banyak bus yang ada di game BDSR temen-temen tuh liat di belakangku wah udah banyak banget dong busnya wah ini adalah liburan para Juragan Bus guys tuh ada JP5, terus ada JP3 oh iya disini aku ditemenin sama temen-temenku ya nih yang pertama ada loh ada pak siapa ini? ada Windu, habis itu ada Turkimis terus ada pak Bodong berubah jadi pak polisi guys lanjut ada Fael ada Nathan terus ada Adrian Ronski, Radit dan yang terakhir ada Levi Haris wah rame banget ya pasti bakalan seru nanti guys oke sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, and subscribe dulu ya wah ini kita kedatangan satu lagi namanya Adina Pasya halo mas oke gak usah mama langsung aja kita let's go nah ini kita mulainya dari tempat spawn game BDSR guys ya untuk tempat spawnnya kita ada di terminal oke oke wah kita bakalan dan konvoy sekaligus tadi tur ini temen-temen tuh kan busnya banyak banget yang pertama ada bus JP5 punya Suburjaya warnanya putih nih guys keren ya terus lanjut ada bus JP3 Ken Arok wah ganteng juga ini terus lanjut disini ada bus punya PO27 Trans nih warnanya oran ya ini juga keren nih guys terus ke bagian sini ini adalah bus Freya temen-temen ini adalah single glass ya wah ganteng guys terus ke bagian sini ada Ken Arok lagi terus di paling kiri ada bus Fajar Yawisata temen-temen wih ini adalah bus JP5 juga guys nih gimana keren kan bang wah mantap nih langsung dikasih telolet ya temen-temen wah cukup dulu bang asik wah baru pertama kita dikasih telolet guys auto joget ya temen-temen oke telolet udah yuk dari sini langsung aja kita let's go karena disini kita bakalan mengunjungi tempat yang belum sempat kita datengin guys ini adalah tempat pas update itu ya wah ini pastinya tempat baru temen-temen oke oke yuk langsung aja kita let's go nih kita langsung berangkat temen-temen oh iya seperti biasa sebelum berangkat aku bakalan cek fitur-fitur bus ini kita pastiin bus ini sehat ya kita mulai dari bagian lampu oh nih ada lampu dekat dan lampu jauh temen-temen wah mantap terus lanjut ke bagian hazard wow untuk hazardnya ini ngalir ya wah ganteng banget ini guys oke untuk cek fitur udah wah ini rame banget temen-temen nih disini kita jalan barengan langsung 6 bus lho guys nah akhirnya kita sampai di pintu keluar terminal bus wijaya guys nah dari sini kita langsung belok ke kiri ya oke oke kita kasih lampu sen dulu wuhuu aku bakalan kasih teloletku yang pertama guys ini adalah tombol G ya wuhuu ini untuk teloletku yang pertama guys wah keren loh tuh busnya keluar dari terminal satu persatu oke terus sampai sini kita bakalan offroad dulu ya temen-temen nih oke oke kita bakalan offroad aku berhenti dulu ya temen-temen kita tunggu temen-temen yang lain yang belum sampai guys nah disini aku free camp guys wah ternyata antrinya banyak banget dong nih yang paling depan ada 3 bus warna kuning guys terus di belakang ada bus ken arok loh ada banyak banget temen-temen tuh sampai ada yang masih di jalan loh wah berarti ini adalah konvoy bus telolet terbesar ya temen-temen tuh kita bakalan offroad bareng loh guys semoga aja gak kenapa-kenapa ini oke oke gimana udah siap yang lain udah bang udah gak sabar ini oke oke yaudah yuk langsung aja kita let's go wuhuu aku bakalan telolet sambil waduh pak ada apa ini pak wih bisa-bisanya wah tanahnya keangkat dong oke karena disini ada tanah yang muncul guys tuh ya wah bisa-bisanya tanah hijaunya mental dong jadi disini aku pakai jalur alternatif guys oke kita bakalan offroad tapi lewat pinggir-pinggir sini ya oh ini malah susah ini temen-temen malah menantang ya oke kita harus langsung belok ke kanan tuh nih udah ada bus riau di depanku yuk yuk gas mas nah ini ya wah ini jalur offroadnya malah jadi lebih luas guys mantap ini nah ini akhirnya kita sampai di track lumpur guys wah ini adalah jalur paling ekstrim yang ada di tempat offroad ini ya oke oke gimana udah siap siap bang oke 3 2 1 go langsung kita gaspol temen-temen wuhuu aku bakalan lewat sambil telolet guys dan yeay tuh nih waduh bisa-bisanya malah ngedrip dong gak apa-apa guys tapi hasilnya akhirnya kita bisa lewat dengan lancar nah selah sekian lama akhirnya kita sampai juga di perempatan guys nih ya disini ada papan petunjuknya kalau lurus ke pantai utara terus kalau ke kiri ke pelabuhan kalau ke kanan ke jalan tol temen-temen oke disini kita bakalan ke kanan dulu ya karena kita bakalan beli makan dulu temen-temen kasihan nih temen-temen ku belum pada sarapan woy ya bang udah lah apa nih ya ya sabar ya oke disini kita langsung belok kita langsung ke arah jalan tol temen-temen oke ini kita langsung ketemu sama gerbang tol sabalong aku bayar tol dulu ya temen-temen lalalalalala oke udah bayar yuk langsung kita gaspol wuhuu wah ini guys ini adalah pertama kalinya kita konvoy pakai banyak bus jp5 di tol ini temen-temen wah kemarin kan kita cuma pernah naik satu bus jp5 ya tapi kalau ini tuh bus jp5 nya banyak dong mantap oke kita menikmati pemandangan tol nih disini kita ketemu sama jpo raksasa loh ini ada bus kids panda mau nyalip guys disini awas pak wah bisa-bisanya barbar dong tuh malah langsung oleng guys terus sampai disini kita langsung ketemu sama papan petunjuk nih guys nih ya kalau ke kiri kita ketemu sama Cisaung Puncak terus kalau ke kanan kita ketemu sama Wijaya oke disini aku bakalan coba ke kota Cisaung dulu ya kita mampir ke kota Cisaung guys ini adalah kota baru loh nah ini kita langsung belok guys dan kita langsung ketemu sama gerbang tol Cisaung disini kita bakalan penuhin jalan Cisaung pake bus-busku guys nih ya ini isinya adalah juragan bus semua loh aaaah keren oh ini guys kita ngelewatin depan terminal bus Wijaya lho namanya juga Wijaya temen-temen berarti terminal Wijaya itu ada dua ya mungkin ini adalah cabangnya temen-temen nah jadi kita mampir di kota Cisaung ini karena kita mau beli makan dulu guys oke kita langsung belok ke kanan nih ya kita mau mampir makan di rumah makan Suryanto karena katanya gudeg yang ada disini tuh enak-enak guys nah ini kita udah parkir temen-temen nih ya kita jadinya adalah parkir di depan wuuu ini parkirannya sampai penuh dong coba aku hitung ya disini ada berapa bus guys kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 bus wah banyak banget dong nih ya ini busnya campur guys ada bus JP 5 terus ada bus JP 3 single glass ada bus JP 3 biasa nih yang lainnya juga keren-keren nih guys oke oke yaudah karena ini udah pada parkir semua yuk langsung aja kita cari sarapan kesini guys karena gudegnya di Pak Suryanto ini enak banget ya loh ini guys langsung ada yang jualin halo-halo mobi apa ah beli gula-gula kan aja bang ada-ada bentar ya wah yang lain udah pada antri nih guys oke aku juga ikut antri ya lalalalalala nih antrinya banyak banget ini ini terbukti kalau rumah makannya bener-bener enak ya temen-temen oke setelah sekian lama akhirnya kita selesai makan juga wah ternyata bener-bener enak ya ini adalah rekomendasi Pak Bodong guys nih rumah makan Suryanto pokoknya gudegnya bener-bener mantap ya pak ya bang enak banget dong yaudah yuk kita berangkat lagi oke aku disini bakalan cobain busnya Pak Bodong guys kita tukeran bus ya temen-temen yuk kita keluarin wuhuu oke disini kita udah keluar dari kota Cisaung temen-temen nah selanjutnya kita bakalan coba balapan guys nah disini udah pada berhenti semua ya temen-temen aku bakalan panasin banku dulu guys nih kita bunotin wow sampai berasap dong coba kita lihat dari belakang ya tuh itu guys wih sampai keluar asapnya banyak temen-temen oke 5 4 3 2 1 go oke disini langsung aja kita gaspol wah ternyata disini kita peringkat 3 guys wah aku gak mau kalah ini sama Pak Bodong ayo 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 nah disini kita ngelewatin jembatan oke awas-awas pak wih bisa-bisanya malah ditabrak sama Pak Bodong dong yuk bus belakang sampai mental guys oke kita harus hati-hati loh itu Pak Bodong bisa ngebus temen-temen dia langsung cepet banget dong wah aku gak mau kalah ini guys yuk buskits panda pasti bisa ayo 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 wah ini sekarang aku bakalan coba lewat jalan layang guys wah ngeri banget dong wow disini jalannya belak-belok wih awas-awas wih bisa-bisanya malah nyebrang sembarangan woy awas disini ada belokan temen-temen yuk kita belok wah ngeri banget guys waduh ini busnya kenapa guys wih waa bisa-bisanya malah kepleset dong terus disini oke oke langsung kita turun guys loh disini ada bus yang nyangkut guys wah kasihan banget ini bang bang aku Pak Bodong tolongin aku loh ternyata Pak Bodong temen-temen wah kasihan banget guys bisa-bisanya bus jadi gantung kayak gini woy gimana ceritanya guys nah ini ada bus dateng mas-mas berhenti wih bisa-bisanya busnya Pak Bodong malah kebakaran wah tolong tolong gimana ceritanya ini woy ini busnya gantung habis itu kebakaran guys wah panggil jangkar bang tolong aku kejebak waduh udah kebakaran masih yang coba suri nih woy ini setelah sekian lama akhirnya busnya udah pada selamat semua ya nih selanjutnya kita langsung sampai di perempatan guys oke kan tadi kita udah ke kanan ya terus kalau ke kiri pelabuhan nah sekarang aku mau coba lurus temen-temen karena katanya Pak Bodong disana ada tempat baru guys wah kira-kira kayak gimana nih tempatnya oke oke langsung kita gaspol nah ini akhirnya kita sampai di pantai utara ini salah satu spot buat liburan yang bagus ya tapi kali ini kita gak bakalan kesini guys karena kemarin kita udah pernah jadi aku bakalan maju kesana tuh ini ada tulisan basuri ayo ayo basuri dulu temen-temen wah kita disuruh basuri di jalur ini guys wuhuu kita bakalan basuri sambil oleng temen-temen hihi kanan kiri kanan kiri oke sampai disini kita ketemu sama tempat baru guys nih ya sebelumnya disini nih kosongan guys tapi sekarang disini ada ruko terus ada alfamidi wuh alfamidinya ini ada isinya loh guys ayo ayo coba masuk Pak padahal kalau alfamidi yang lain itu gak ada isinya temen-temen nih kalau alfamidi citra garden ada isinya guys oke kita coba masuk oh ternyata di dalamnya ini realistis guys nih ada roti-roti terus ada snack-snack juga loh di pojok sana ada buah-buahan wah detail banget sih ini loh ini ada semangka terus ada nanas dan ada apel juga ayo kalau disini kalian suka buah apa kalau aku sih suka semangka ya soalnya seger guys nah untuk alfamidinya kayak gitu ya temen-temen yuk dari sini kita lanjutkan perjalanan lagi guys nih untuk di sebelah alfamidi ada spbu kecil guys ini spbu-nya sama kayak yang ada di dekat pelabuhan ya oke ini kita ketemu sama jembatan wuh jembatannya ini keren loh guys tuh di bawahnya ada sungai cerih banget wah jadi pengen berenang aku jarang-jarang ya kita nemuin sungai yang warna biru cerih kayak gini loh ini temen-temen kan sebelumnya setelah jembatan itu jalannya ditutup ya tapi sekarang jalannya diperpanjang dong tuh kita bisa jalan sampai pojok sana wah mantap ini ini adalah update-an game BDSR ya temen-temen tuh kita lihat di bagian kanan ada kereta terus di bagian kiri sini kita langsung ketemu sama wah ada bangunan apa ini coba ya kita belok ke kiri wah disini ada bus-bus guys oh mungkin ini adalah terminal ya temen-temen coba aku masuk guys waduh ini jalan masuknya kecil banget woy oke oke gak apa-apa kita coba dulu temen-temen widi ternyata walau jalannya kecil banget tapi aku tetap bisa nyetir sampai kesini guys wah berarti aku udah jago ya nih guys untuk bangunannya oh ini semacam terminal gitu ya temen-temen untuk bangunannya ini lumayan keren guys nih di bagian atasnya ada ruangan-ruangan tapi sayangnya gak ada interiornya temen-temen jadinya kosongan ya terus selanjutnya kita ketemu sama wow ada terowangan kereta dong guys ini adalah tembusan dari jalur kereta tadi terus ke bagian depan loh ada apa itu guys wah di depan ada gunung dong oke oke kita coba kesana ya loh di bagian kiri juga ada tulisannya coming soon guys wah jadi makin kepo aku oke kita nanjak dulu nah enaknya bus yang ada disini tuh kalau buat nanjak malah jadi kenceng guys jadi enak ya jadi kalian gak perlu takut kalau busnya gak kuat nanjak loh nih udah pada sampai sini semua oh jadi disini ada tanah longsor temen-temen wah harusnya disini ada jalannya tapi karena ada tanah longsor woy woy mau kemana wah bisa-bisanya malah mendaki gunung woy nah kita lanjut ya temen-temen nih ini adalah tanah longsor terus disini ada alat-alat berat yang baru mindain tanah-tanahnya ini guys terus sini ada tulisannya coming soon puncak wah berarti next update ada puncak dong woy keren banget ini nih ya disini pun jalannya udah mulai naik-naik guys berarti ini adalah bagian bawahnya puncak wah mantap sih loh itu malah pada naik ke atas woy mau kemana woy mau mendaki gunung bang oke oke disini kita langsung mendaki puncak ya temen-temen wah loh disini masih tanah longsor tapi gak apa-apa guys wah jadi nanti kalau ada puncak pemandangannya kurang lebih bakalan kayak gini nih guys wah indah banget sih ini ini vibesnya beda ya kalau kita di bawah kan kayak datar semua tapi kalau disini rasanya kayak seger tuh kita bisa lihat sungai terus lihat bus-bus kecil di bawah sana oke kita naik lagi temen-temen wah ternyata untuk di bagian sana ada lautan luas wah mantap banget ini pemandangannya disitu ada kota terus di bagian sini langsung ada lautan luas guys wah jadi gak sabar ini semoga gamenya cepet-cepet update ya biar kita bisa kemuncak bang bang gimana kalau kita prosotan bang hah prosotan apa pak coba-coba ya kita deketin pak bodong dia mau ngeluarin apa guys oke disini kita bakalan prosotan dari gunung naik bus guys kita bakalan prosotan kesana ya wah kok perasaanku gak enak ini temen-temen oke ini ya kita udah dada di bus guys yuk yuk yang lain naik oke oke bang bentar bentar ah gimana udah siap semuanya sudah bang oke ini detik-detik terakhir temen-temen kita bakalan meluncur dari atas puncak ya bang bang aku dorong ya bang weh weh jangan pak wah belum siap waduh kita malah meluncur dari puncak dong wih gimana ceritanya ini wah bisa-bisanya malah gelimpang-gelimpang guys waduh kita langsung nabrak terminal dong oke sampai disini dulu keseruan kita tadi tur naik banyak bus yang ada di game BDSR temen-temen wah seru banget ya tadi kita udah konvoy terus udah balapan dan ini kita nemu puncak guys tuh kan walau longsor tapi mantep ya ini oke terima kasih buat temen-temen yang udah ikut keseruan kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya oke see you next time bye 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 Terima kasih telah menonton